Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Tentang saham gorengan Ya teman-teman Jadi salah satu tips Saat teman-teman masuk ke Pasar saham Itu teman-teman adalah Jangan sampai terjebak di saham gorengan Karena sekali terjebak di saham gorengan Itu Susah keluarnya Kadang ada kesempatan untuk keluar Tapi kita merasa Takut atau merasa Jangan-jangan nanti setelah keluar Sahamnya itu naik tinggi Sehingga akhirnya Tidak keluar-keluar Sampai Satu saat saham gorengan tersebut Harganya mempak di bawah Dan tidak bisa dijual Jadi tidak debitnya sama sekali Sehingga ketika kita mau jual pun Susah Nah kalau sudah seperti itu Kita akhirnya Tidak bisa jualan Terjebak di situ Tidak tahu Entah satu tahun Dua tahun Tiga tahun Atau bahkan Paling parah adalah Sahamnya disuspan Atau di listing Jadi di listing itu hilang Nah ini sangat disayangkan Nah ini sangat disayangkan teman-teman Ketika kita baru mulai investasi saham Saham yang kita beli Ternyata di listing Atau hilang Nah kalau teman-teman Mungkin belum mengalaminya Ya mungkin Merasa Ah tidak masalah Saham gorengan Delisting tidak masalah Hilang dananya tidak masalah Ya kalau teman-teman Dananya besar ya tidak masalah Masih punya dana besar lah Sehingga ketika Saham gorengannya Delisting pun Masih punya dana cash Tapi kalau menurut saya ya sayang Sayangi Uang mula Karena investasi saham itu kan Tujuannya agar kita Cuannya Agar kita Portofolio kita bertambah Tapi kalau hilang itu kan juga Berarti sudah Rugi Nah kalau teman-teman Belum tahu ya Saham gorengan itu apa Adalah saham dengan Pergerakan harga yang Tidak wajar di pasar Saham gorengan ini Bisa mengalami Auto reject atas Jadi langsung naik tinggi Jadi misalnya Batas Kenaikan sehari Misalnya 20% Dia tiap hari naik Misalnya dari harga 100 Tiba-tiba besoknya Satu hari 120 Langsung naik lagi 20% 20% Sampai Naik sampai 1200 Bisanya 10 kali lipat Nah nanti ketika Retail melihat Wah ini sahamnya kok naik tinggi ya Wah ini bisa naik lagi Nah retail masuk Ketika retail masuk Bandarnya mulai jualan 1200 Dijual Jadi 1100 Jual lagi jadi 1000 Jual lagi jadi 900 Jual lagi 800 Kalau sudah Begitu Mungkin dinaikkan lagi ya Naikkan lagi Biar retail Tidak panik ya Retail tidak panik Masuk Ada sebagian Naik lagi Sampai 1200 lagi Atau 1300 Atau bahkan 1500 ya Jadi Memanfaatkan Psikologi pasar ya Jadi biasanya orang-orang yang masuk saham Dia tidak mengerti ya Di awal-awal itu cuma melihat Yang penting Jualnya Tidak peduli itu sahamnya Gorengan atau tidak Akhirnya Banyak retail yang terjebak Di saham Gorengan Dan itu Banyak sekali ya teman-teman Di Bursa kita ya Makanya Sekarang ada Bapan pemantuan khusus Untuk saham-saham Yang bergeraknya Tidak wajar itu Malah saya Setuju Teman-teman Jadi Tidak Jadi mereka itu Membatasi Kemungkinan retail Untuk Rugi Jadi bagus Jadi tidak Tidak gampang terpengaruh Karena Kadang itu Buzzer-buzzer Bursa itu kan Berkeliaran Di Banyak di Ini sekuritas ya Kadang di komentar-komentar Dan lain-lain Makanya saya itu Kadang Tidak pernah Baca itu Komentar-komentar Atau apa itu Berita-berita Itu kan Juga kita harus Hati-hati ya Ketika membaca Sebuah berita Misalnya Saham A Ini Kemungkinan Mau naik tinggi Kita harus Benar-benar melihat Apakah benar Saham A ini Fundamentalnya Bagus Nah Di video kali ini Kita akan Mencoba Tips menghindari Saham gorengan Ada banyak Tips Yang pertama adalah Teman-teman Benar-benar harus tahu Fundamental Suatu saham Jadi fundamental Suatu saham itu Sangat penting Tips Saham gorengan Coba Nah Fundamental Saham itu Artinya apa Kita membeli Saham yang Benar-benar Bagus Omsetnya Bagus Labanya Bagus Terus Mungkin Dividennya Juga besar Dan rutin Dibagi Tidak PHP Kadang bagi Kadang enggak Kadang besar Kadang kecil Lebih baik Kita cari Yang dividennya Stabil Paling enggak Di atas 10% Itu sudah Bagus Terus Harga sahamnya Itu juga Naik turun Tapi enggak Turun Jadi misalnya Dalam waktu 3 tahun Atau 5 tahun Itu ya Naik turun Kadang naik Kemudian turun Naik turun Tapi Secara jangka panjang Enggak turunnya Terlalu dalam Itu bagus Ini seperti ini Kita perlu Waktu yang cukup Banyak Jadi belajar Kinerja keuangan Prospek bisnis Prospek bisnisnya Bagaimana Manajemennya Bagaimana Faktor-faktor Yang lain Informasi Tersebut Dari web Liputan Media Rekomendasi Tim Dan lain-lain Kalau kita Mahami Suatu saham Itu dengan Bagus Fundamental Bagus Maka kita Akan yakin Saya berani Menaruh Dana saya Di sini Mau Diversifikasi Atau enggak Itu Kalau kita Sudah yakin Ke suatu saham Sebenarnya Itu Kita pegang Saham satu Aja Udah Bagus Apalagi Kalau modal Kita Cuma kecil Di bawah Satu miliar Itu Menurut saya Satu saham Atau dua saham Sudah cukup Enggak usah Terlalu Banyak-banyak Karena nanti Begitu profit 10% 8% Itu Langsung Terasa Besar Nah itu Juga Tergantung Strategi kita Kalau Emosi kita Enggak Stabil Pegang Beberapa saham Juga Enggak Masalah Tapi Kalau kita Cukup yakin Dengan Misalnya Saham A Ini Bagus Prospeknya Bagus Kedepannya Masih Bagus Sudah All in Gak masalah Karena Semuanya Ada Resikonya Terus Yang kedua Ini Teman-teman Yang Teman-teman Pahami Hindari Saham Dengan Volatilitas Yang Tidak Masuk Akal Jadi Naik Turunnya Itu Gak Jelas Gak Ada Berita Apa-apa Tiba-tiba Naik Gak Berita Apa-apa Turun Gitu Gak Jelas Apalagi Kalau kita Lihat Pairnya Banyak Banget Pairnya Tinggi Terus Kemudian PPV Tinggi Itu Kita Sudah Gak Masuk Akal Makanya Kita Gak Usah Ini Terus Waspada Informasi Yang Tidak Valid Banyak Sekali Informasi Yang Cuman Tujuhnya Untuk Pompom Entah Mereka Itu Dibayar Oleh Sebagai Bazar Untuk Menaikan Atau Menurunkan Suatu Saham Ataukah Karena Mereka Sudah Kadung Masuk Itu Dan Mereka Terjebak Disitu Gak Bisa Keluar Makanya Mereka Akan Pompom Jadi Ketika Mendapatkan Informasi Baik Dari Online Informasi Youtube Atau Informasi Yang Lain Berita Berita Itu Kita Harus Hati Hati Kemudian Diversifikasi Ini Pilihan Aja Kalau Teman Mau Diversifikasi Boleh Aja Dan Dananya Banyak Besar Dananya Kecil Menurut saya Tidak Tidak Usah Terlalu Banyak Diversifikasi Satu Aja Satu Atau Dua Sudah Itu Fokus Nanti Mau Minus Nambah Lagi Lotnya Nambah Lotnya Lagi Lagi Nambah Lotnya Lagi Begitu Satu Tahun Keluar Keuangan Bagus Dividen Besar Sahabnya Menaik Langsung Cuanya Besar Mantap Jangan Lihat Portfolio Minus 10% 20% Tidak Semangat Jangan Gitu Teman Teman Fokus Di Jumlah Lotnya Misalnya Teman Teman Koleksi Saham PTPA Sekarang Minus Minus 15% Atau 10% Ya Justru Sekarang Kesempatan Untuk Nambah Lotnya Misalnya Targetnya 1000 Lot Sekarang Masih 100 Lot Tambah Lagi 120 Lot Tambah 200 Lot 300 Lot 400 Lot 500 Lot Sampai 1000 Lot Tahun Depan Begitu Dapat Dividend 1000 Lot Mantap Saham Yang lain Juga Gitu Misalnya Teman Teman Sekarang BRI Sekarang Longsor Ya Udah Tambah Lotnya Tambah Lotnya BCA Misalnya Pas Koreksi Tambah Lotnya Usah Mikirin Wah Ini Minus Minus Gak Usah Lalu Kita Pegang Saham Saham Yang Fundamental Bagus Gak Usah Mikirin Gak Gitu Terus Yang Lain Ini Gak Begitu Jadi Yang Paling Penting Terus Pengalaman Itu Penting Banget Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Sudah Pernah Terjebak Di Satu Saham Gorengan Teman Teman Tau Sakitnya Pegang Satu Saham Yang Ilang Ini Saya Dulu Pernah Pegang Saham Ini Sampai Ilang Sampai Sekarang Dana Saya Gak Bisa Cair Disini Gak Tau Berapa Dulu Sudah Saya Lupakan Teman 5 Tahun Ada Gak Ini Mas Ini Karena Dipompom Saham Ini Dari 200 Mau Sribu Semua Belian Begitu Naik 400 Langsor Sampai Bawah Terlu Itu Ada Saham Truk Kalau Gak Salah Ini Truk Masih Gak Ini Ini Dulu Koleksi Saya Saham Saham Seperti Ini Teman Teman Apalagi Friend Kalau Friend Itu Masih Lumayan Tapi Walaupun Harganya Kayak Gini Tapi Saya Sudah Bisa Lepas Nih Friend Karena Masih Bisa Jualan Masih Ada Bit Over Yang Yang Gak Bisa Jualan Yang Sudah Gak Ada Bit Jadi Ketika Saham Itu Dibuka Dia Gak Ada Bit Bumi Ini Saya Dulu Pernah Dicebak Disini Dari Harga 8000 Sampai Harga 200 Perak Untungnya Setelah Berapa Tahun Mantul Ke 1200 Akhirnya Saya Lepas Ya BIP Aja Gak Gak Usah Cuan Habis Itu Gak Pernah Pegang Saham Yang Gorengan Seperti Ini Nah Ini Sekarang Saham Menurut Saya Gorengan Hati Hati Teman Teman Karena Saham Sudah Gak Masuk Akal Nah Ini 10 Hal Lipat Ini Hati 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 Terus Apa Ya AMMN AMMN Ini PBV 11 Barinya 107 Ini Juga Naiknya Tinggi Banget Ini Hati 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 Juga Ya Intinya Banyak Saham Saham Gorengan Di Bursa Yang Kita Harus Berhati Hati Lebih Baik Teman Teman Kalau Sudah Kecepat Disini Cut Loss Selesai Cut Loss Taruh Misalnya Teman-teman Punya Di saham Ini 100 Juta Rugi 50% Tinggal 50 Juta 50 Juta Itu Teman-teman Pegang Misalnya Saham BCA Saham Adaro Atau PTBA Kalau Mau Yang Fokus Dividen Besar Adaro PTBA ITMG Itu Tiap Tahun Sudah Naik Sekitar 10 15% Dari Harga Yang Terendah Sekarang Kalau Dia Naik Harga Saham Naik 10% 20% Itu Sudah Cukupnya Sudah 30% Sudah Positif Portofolio Sudah Positif Daripada Kita Lihat Portofolio Negatif Terus Seperti Ini Lebih Baik Kita Cut Loss Saja Walaupun Sakit Tapi Cuma Sakit Di Awal Saja Kita Masih Punya Dana Nah Nanti Kita Tinggal Fokus Masuk Ke Saham Saham Kita Bidik Itu Udah Tambah Lagi 3 Tahun 5 Tahun Udah Bidik Cuan Lebar Jadi Itu Oke Itu Teman Teman Untuk Review Pagi Ini Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh